Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian semuanya untuk memberikan satu tutorial Cara atasi tidak bisa buat folder baru di Windows 11 dan Windows 10 Rekan-rekan, pernahkah kamu mengalami ketika kamu ingin membuat folder baru Baik itu di Windows 11 maupun di Windows 10 Tiba-tiba kamu tidak bisa membuatnya Kalau itu yang kamu alami atau sekarang kamu sedang mengalaminya Silahkan kamu tonton video ini sampai selesai Without further ado, let's get tutorial started Rekan-rekan sekalian, kalau kamu misalnya ingin membuat folder Anggaplah misalnya di sini ya, di desktop ini kamu ingin membuat folder kan caranya Kamu klik kanan, kemudian kalau kamu menggunakan Windows 11, new lalu folder Oke ini saya bisa ya, soalnya baru Oke gak ada masalah Tetapi ketika kamu ingin membuat folder baru dan kamu tidak bisa Berarti ada yang gak beres dengan Windows 11 kamu atau Windows 10 kamu Jadi saya akan memberikan 5 cara ya untuk mengatasinya Yang pertama-tama teman-teman, kita hapus dulu ini Jadi kamu coba gunakanlah yang namanya shortcut ya Jadi kamu jalankan shortcut mudah-mudahan dengan menggunakan shortcut kamu sudah bisa melakukannya Oke kita ambil saja dulu contoh di desktop ini Jadi kamu tekan ya, ctrl shift lalu n Jadi ctrl shift lalu n, kita coba ya ctrl shift n Nah ini dia teman-teman ya, ini dia new foldernya Jadi ini ctrl shift n Coba saya ulangi lagi ya, ini ada satu ini Ctrl shift n Nah ini sekarang ada 2 ini Ya kamu bisa lihat ya, sekarang sudah ada 2 ya Ops, sorry Nah kamu bisa lihat di sini teman-teman ya, sekarang sudah ada 2 ini Jadi itu yang pertama Atau misalnya kita di dalam Oke lah kita masuk ke folder local this d ya Sama saja juga Kalau kamu gak bisa klik kanan terus new folder disini gak bisa buat sini Coba kamu tekan juga ya Ctrl shift n Nah itu sudah ada lagi teman-teman ya, ini yang baru lagi new folder Oke, jadi itu cara yang pertama teman-teman Sekarang kita hapus dulu ini Kalau kamu ternyata dengan ctrl shift n juga tidak bisa membuat folder baru Maka kita maju kepada cara yang kedua Cara yang kedua itu coba kamu restart Windows Explorer nya ya Jadi Windows Explorer ini kamu restart Caranya gimana teman-teman Untuk merestart yang namanya Windows Explorer itu kamu masuk pada control panel ya Kamu masuk control panel Kamu tekan saja ctrl shift escape ya Sekali lagi ya ctrl shift escape Ini dia teman-teman ya Ini Windows Explorer nya teman-teman ya Kamu restart Tolong perhatikan baik-baik ya Kamu restart ya Kamu klik kanan disini Kamu restart Ini bisa juga melalui langsung disini Tapi sebaiknya paling bagus ini kamu sini Ini kan kamu langsung tunjuk ya Poin lalu kamu restart Lihat baik-baik Nah sekarang ini sudah tertutup kembali Windows Explorer nya Setelah itu kamu coba buat folder baru Apakah sudah bisa atau belum ya Nah itu ini sudah ada ini Folder baru lagi ya Nah sekarang misalnya Kalau kamu sudah restart ya Windows atau File Explorer Ternyata kamu juga belum bisa Coba kita masuk kepada cara yang ketiga teman-teman Cara yang ketiga ini Coba kamu buat folder baru itu Melalui cmd atau command prompt Kamu masuk search Kamu tuliskan saja cmd Boleh run as administrator Boleh Boleh open langsung juga Boleh kita buka langsung aja ya Nah disini teman-teman Sekarang saya buka dulu ya Dispclet Saya masuk ke d ini Nah disini ini ada 13 item Artinya ada 10 folder ya Ada 10 folder ini Ya betul ada 10 folder Ya ini ada 10 folder Nah sekarang Tolong perhatiin bayi-bayi ini Hanya ada 10 folder ya Sekarang kita masuk kembali ke cmd yang ini teman-teman Saya kasih ke kanan Supaya gampang dilihatnya Nah disini kamu tuliskan Misalnya ya Kamu ingin membuat folder di D ya Di D Kamu tuliskan disini D Boleh huruf kecil Boleh huruf gede ya Kita ambil aja huruf gede D Lalu titik 2 Oke kemudian lalu enter Kamu enter Lalu D titik 2 enter Kalau kamu mau D Kalau mau di I Berarti I titik 2 enter Kalau mau di F Saya lihat disini ya Saya memiliki C, D, E, F C, D, E, F Kita ambil saja yang di D Karena disini agak kosong ya Lalu kamu enter Setelah kamu enter Kamu disini tuliskan ya M, K, D, E, F M, K, D, E, F M, K, D, E, F Kasih spasi teman-teman Kita ambil saja misalnya test folder ya Test folder 1 misalnya Saya ulangi lagi ya M, K, D, E, F Spasi lalu test folder lalu enter teman-teman Lihat enter ya Kamu lihat disini langsung ada Test folder 1 Sama kan Test folder 1 Test folder 1 Misalnya ya Kamu ingin membuat lebih daripada satu folder Sama saja M, K M, K lalu D, E, F Spasi lalu test Folder 2 misalnya Lalu kamu ingin membuat lagi yang baru Kamu tuliskan disini Folder Foto misalnya Lalu kamu buat lagi Folder Misalnya Video Nah kamu lihat disini Ini ada tiga folder baru ya Test folder 2 Lalu folder foto Lalu folder video Kamu enter Nah ini langsung ada ya Test folder 2 Ya Folder foto Folder video Itu cara yang ketiga teman-teman Jadi kamu buat New folder Atau folder baru Melalui CMD Oke Sekarang kita tutup Ini udah selesai Kalau misalnya ya Itu gak berhasil juga Tapi kelewatan Kalau gak berhasil teman-teman Kita masuk ke cara yang keempat Ya ini apa Kamu jalankan yang namanya SFC scan Apa itu SFC SFC singkatan daripada Sistem file checker Teman-teman SFC tools ini adalah Yang paling powerful Yang paling mujarab Yang paling ampu Ketika kamu mengalami Sistem yang rusak Ya apakah Windows 11 Atau Windows 10 Windows 8 Bahkan Windows 7 juga Caranya gimana Kita masuk lagi ke CMD Masuk sini CMD Kali ini teman-teman Kamu wajib menjalankannya Sebagai administrator Yang ini ya Kita buka ini Nah disini teman-teman Jujur Saya harus akui Bahwa ini adalah Powerful banget teman-teman Kenapa Karena saya baru saja Kemarin itu Menjalankannya 3 kali ya Ketika saya jalankan Pertama kali Saya mendapatkan Ya ada Sesuatu yang tidak Beres di sistem saya Kedua kali juga Ada yang tidak beres Di sistem saya Kemudian saya restart Dan yang ketiga kalinya Ada sistem yang tidak beres Tapi dia perbaiki Nah sekarang Saya perlihatkan dulu ya Apa yang terjadi kemarin Nah ini dia teman-teman ya Jadi yang pertama kali itu Dia Ya mendapatkan File corrupted Waktu saya melakukan SFC scan ini teman-teman ya Dia mendapatkan File yang corrupted Dan Alhamdulillah Sudah diperbaiki Ini yang kedua kali ya Yang dia temukan Tidak bisa diperbaiki Itu saya lupa Untuk Menprint screennya Anyways gak apa-apa Sekarang kita langsung saja Kemari Ke caranya teman-teman Di sini kamu tuliskan SFC Spasi Garis miring Scan Now ya ada dua Nnya Jangan lupa Jujur teman-teman Saya tidak akan melakukan scan Karena Terlalu banyak Seringnya juga gak baik Apalagi dalam dua hari Itu saya melakukannya Sering sekali Jadi nanti Kamu enter teman-teman Saya ada video khusus Untuk ini Yang membicarakan Mengenai khusus untuk SFC Nanti saya berikan Apa tuh Thumbnailnya ya Jadi kamu enter Kamu tunggu Ya Antara 5 sampai dengan 30 menit Kenapa saya bilang 5 sampai 30 menit Tentu saja tergantung Daripada Prosesor kamu Besar Besarannya RAM kamu Lalu jangan lupa juga Kamu pakai SS Atau harness Dan Seberapa parah juga Sistem kamu yang rusak Jadi saya pribadi Itu biasanya 4 menit Ya mungkin kamu bisa Lebih lama Bisa juga lebih cepat Pokoknya tergantung Daripada Spesifikasi Daripada laptop Atau komputer kamu Oke Jadi ini saya tidak Jalankan teman-teman ya Oke kita tutup ini Teman-teman Nah sekarang Setelah itu Jangan lupa ya Setelah kamu jalankan SFC scan Kamu restart Kamu punya laptop Kamu Kemudian kamu buat Lagi yang baru Apakah sudah bisa Atau belum ya Alhamdulillah Ini bisa lagi Ini Saya kan gak ada masalah Jadi ini sudah 2 folder Teman-teman Nah sekarang Kalau misalnya gak bisa juga Yang jalan SFC ini Terpaksa kita masuk Kepada jalan yang paling Pamungkas juga Teman-teman Ini apa Jalankan yang namanya Clean Boot Jadi Clean Boot ini Dia Microsoft Dalam hal ini Windows 11 dan Windows 10 itu Dia mematikan aplikasi Yang tidak perlu Yang berjalan di background Caranya gimana Kamu masuk sini Ya kamu tuliskan Di sini teman-teman MS Config Ini dia Steam Configuration ini Tolong lihat Baik-baik caranya teman-teman ya Nah di sini Kamu masuk services Yang ini Kemudian Kamu hide all Microsoft services Kamu sembunyikan Ya layanan Microsoft Kemudian kamu disable all Kamu matikan semuanya Nah ini sudah mati semuanya ya Kemudian kamu masuk startup Kemudian masuk test manager Nah di sini teman-teman Kamu matikan semuanya Yang enable Atau kamu matikan semuanya Yang satu saja itu berjalan Kamu bisa lihat sini ya Saya memiliki Ini sekitar Tuh Wah gak Padma 6 jupan Ada 20-an ini Yang saya kasih jalan Hanya Satu Kalau gak salah Ini mana yang satu Saya kasih jalan Ini Hanya untuk Windows security Hanya untuk Microsoft security nya saja Yang lainnya sama 3 Kenapa Ya semakin banyak berjalan Semakin lambat Kamu punya startup ya Jadi kamu juga disable ini Setelah kamu disable Semuanya Kamu tutup Kemudian Jangan lupa Kamu oke kan Nanti disuruh kamu untuk Disuruh kamu untuk restart Kamu punya laptop Langsung restart teman-teman Jangan tunggu-tunggu lagi Setelah itu kamu buat yang namanya Coba kamu buat lagi new folder Mudah-mudahan setelah kamu melakukan ini Kamu Berdapat membuat folder baru Jangan lupa Setelah Sukses teman-teman Kamu bisa kembalikan lagi Apa yang tadi kamu sudah matikan Oke Alright So I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Cara Atasi Tidak bisa Buat folder baru Di Windows 11 Dan Windows 10 Kalau kamu masih ada pertanyaan Seputar Cara membuat folder baru ini Kamu tanyakan saja Dan saya ingin mengingatkan teman-teman Yang baru mendapatkan channel saya Please bantu saya dengan cara subscribe 3 bulan terakhir subscriber saya menurun Mungkin karena saya gak pernah ajak mereka Untuk subscriber lagi Sekarang saya ajak kalian lagi Untuk subscribe Kalau kamu suka video saya Beri saya suka Kalau kamu tidak suka Gak apa-apa Tapi tolong beri juga saya suka Akhirnya Thank you for watching Fox Thank you for watching Friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih